Intro Saya berada di Batam View Resort dan dari Kepulauan Batam ini saya menyampaikan inspirasi serial pernikahan bahagia buat Anda. Tips kali ini saya ambil dari bukunya Gary and Joy Lundberg yang menulis buku Five Ways to Make Your Wife Feel Beautiful. Lima langkah untuk membuat istri merasa cantik. Karena kalau wanita merasa cantik, dia nggak minder, dia pede, dia bersyukur. Itu dia betul-betul tampak manis dan berstingkah laku yang menyenangkan, membahagiakan suaminya. Tips pertama adalah pujian yang pas. Jadi kalau pasangan Anda ini gemuk nih, pujilah dia. Ih kamu tuh manis loh gitu ya, jangan kamu tuh langsing. Ngajak berantem tuh namanya. Pujian yang pas buat dia merasa bahwa dirinya ini nggak ada yang salah. Walaupun memang tidak sempurna gitu ya. Tapi mungkin kakinya besar ya, jangan puji soal kaki gitu ya. Wah kamu tuh baik, suka menolong. Wah mukanya hitam gitu ya, tau kurang. Tapi wah kamu tuh orang yang komitmen loh, kamu tuh suka perhatian sama orang lain. Aku tuh seneng sama kamu ya. Pujian yang pas membuat orang bahwa dalam dirinya ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang dikagumi orang lain yang diterima. Itu membuat dia merasa bahwa wah saya ini orang yang menarik. Tips berikutnya adalah pujian yang tepat waktu gitu ya. Dia potong rambut gitu kan. Anda bilang, eh rambutmu baru ya? Eh udah, seminggu yang lalu. Telat gitu ya. Dia pakai duster gitu ya. Wah berarti baru ya? Udah tiga minggu lalu. Telat gitu ya. Jadi berilah pujian yang pas. Kalau dia potong rambut hari itu ya malemnya. Dia pakai duster yang pertama kali itu duster baru ya. Hari itu juga itu menunjukkan bahwa Anda tuh mengasihi dia. Anda perhatian dengan dia. Pujiannya benar ya, waktunya salah ya, gak efisien, gak maksimal juga gitu ya. Malah menunjukkan bahwa selama ini Anda gak perhatikan. Nah kalau dia berkata, udah tiga minggu lalu gitu ya. Segeralah minta maaf bahwa Anda tidak memperhatikan dia. Tips berikutnya adalah pujilah pasangan Anda di hadapan orang lain. Wah kalau saya lagi ceramah, istri saya ada. Wah saya puji dia dari panggung. Inilah istri saya yang bisa mendidik anak-anak saya, mendapatkan juara. Saya banyak pergi. Jadi kalau istri saya, kalau anak saya mendapat asian scholarship, dia pintar-pintar. Itulah yang istri saya lakukan. Itulah andil dia. Saya puji-puji dia sambil melirik mukanya. Wah berbinar-binar senyumnya manis mengembang. Hari itu bahkan seminggu itu, itu seperti energi yang membuat dia bahagia. Dan saya yakin bukan cuma istri saya. Saya pun kalau dipuji juga senang. Anda juga semua orang senang dipuji di hadapan orang lain. Jangan dicela, dimarahi, disile-gilekan, disalahkan di hadapan orang lain. Waduh itu setannya keluar. Dia akan bertingkah laku seperti setan yang baru keluar dari neraka. Karena itu mari kita bersikap baik hati dengan ikhlas rela, senang hati, sebuah kebiasaan memberikan pujian kepada pasangan di hadapan orang lain. Jangan mencelah, mengeluh tentang istri kepada temannya, adiknya, kakaknya, orang tua Anda, siapapun yang akan sampai kepadanya. Kenapa? Karena begitu dia dengar loh, gimana sih ini orang itu ya? Anda puji kalau dia baik, kalau dia curhat sama orang lain, kalau dia jahat. Jangan sampai kepadanya semua pujian yang pernah Anda lakukan menjadi sia-sia Anda dianggap gombal mulut manis hati busuk. Maka lebih baik kalau Anda tuh langsung menyampaikan kepadanya gitu ya. Waduh saya tuh senang kamu tuh baik hati, tapi saya terus terang kamu tuh males. Kalau kamu rajin, nah kebaikan kamu lebih. Jadi lebih baik Anda langsung bilang kepadanya. Yang penting Anda jujur, Anda tulus apa adanya. Yang baik Anda puji, yang tidak baik Anda kritik, Anda celah gitu ya. Tapi jangan mencelah dan mempuji hal yang sama gitu ya. Wah kamu tuh rajin, jadi dipuji. Lain kali aku nggak suka sama kamu, kamu tuh males. Kemarin ngomong rajin, sekarang males gitu ya. Kalau kemarin ngomong rajin, tapi sekarang wah kamu tuh bajunya nggak fashion. Nah ini kan topik yang berbeda. Lebih kamu ini, kurang kamu ini. Itu malah pasangan akan merasa dia diurusi, diperhatikan. Nah jadi mari kita belajar untuk jujur apa adanya dan lebih banyak memujinya. Di antara banyak pujian dan penerimaan tadi, satu dua celahan kritik membangun yang disampaikan langsung, bukan dibicarakan kepada orang lain, membuat orang merasa lebih nyaman hidup bersama dan merasa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya.